Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Dan semoga di kesempatan kali ini Kita semua diberikan kesehatan Dan dilancarkan dari kita semua Oke Kali ini saya akan memberikan Penjelasan tentang Kertas layangan ya Dan bagaimana cara memilih kertas layangan Yang bagus untuk layangan itu Kita Simak terus videonya oke Biar kalian semua tau Ini yang coklat ini Dia lebih tipis Dan lebih mencrim juga Ini cocok buat layangan Ukuran 54 ya Untuk layangan sehat 54 Ini cuma Kertas ini kekurangannya Dia kalau kena udara panas Dia akan Mengkerut ya Mengkerut Kekurangannya cuma itu saja Dan yang ini Yang satunya lagi Ini yang kertas Warna krem ini Ini sepintas Dia seperti yang Coklat ini ya Sepintas seperti yang coklat ini Tapi bukan Ini warnanya krem Dia sedikit agak Tebal sih menurut saya Ini juga cocok Untuk layangan sehat juga Bahkan Dia mempunyai kelebihan Kalau terkena panas Dia tidak akan Mengkerut Beda lagi sama yang ini kan Kalau yang ini dia Kalau kena panas Mengkerut ya Kalau yang krem ini Tidak Dia tidak mengkerut Kalau kena panas Bagus ya yang ini Jadi di setiap Kertas Masing-masing kertas itu Mempunyai kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Tergantung kalian Memilih Keinginan kalian Yang seperti gimana Dan ini juga yang putih Ini sama ini Teksturnya seperti yang Krem tadi Yang putih ini Yang putih ini Dia lebih Cenderung lebih Adem ya Tidak terlalu Ngancering Dan tidak terlalu Basah juga Ini standar lah Kalau yang putih ini Oke teman-teman Ini saya Coba jemur Di bawah sinar matahari Terlihat Perbedaannya Yang kertas coklat Ini Dia lebih cepat Mengkerut Seperti ini Jadi dia Kelemahannya Kalau terkena Sinar matahari Panas Dia akan Seperti ini Mengkerut ya Kalau terkena Udara panas Dia mengkerut Seperti ini Semakin Panas udara Dia semakin Mengkerutnya Itu semakin Apa ya Semakin Mengkerut Gitu Mengkerutkan Dan yang Ini Yang kertas Yang kertas Yang kertas Kerem ini Dia tetap Stabil ya Walaupun di bawah Sinar matahari Yang panas Dia tetap Stabil Tidak mengkerut Yang kerem ini Stabil Stabil ya Di udara Di udara dingin Maupun panas Dia tetap Stabil Tidak Mengkerut Sepintas Ini Kertasnya Hampir mirip Sama yang ini Cuma Cuma yang ini Lebih tipis Dan lebih Ngencring ya Cuma kelemahannya Dia cepat Mengkerut Kalau yang ini Tidak terlalu tipis Tapi ini Sangat stabil Tidak Mengkerut Di atas Eh di bawah Sinar matahari Panas Dan yang terakhir Ini yang Warna putih Ini juga Sama Tetap stabil Di bawah Matahari yang panas Tetap stabil Di Udara Dingin juga Dia Stabil Jadi Intinya Tips dari saya Kalau kalian Ingin membeli Kertas Buat layangan Itu yang Bagus Itu Yang Kering ya Yang ngencring Yang ngencring Yang kering Tidak basah Istilahnya Seperti ini Seperti yang Coklat ini Dia itu Lebih Ngencring Lebih padat Cuma dia Ada kelemahannya Itu Kalau Panas Dia mengerut Oke teman-teman Segitu dari saya Jangan lupa Like Comment Dan Subscribenya Semoga Channel ini Terus berkembang Dan saya juga Lebih semangat lagi Membuat Tutorial Tutorial Atau Tips Tips Buat kalian semua Oke Salam Satu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax